Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Saya kira ketua PM ini bertanggung jawab Nah karena hakim-hakim ini setahu saya Itu kalau menjadi hakim yang basah itu ketua PM Kita gak perlu, bukan kita seudon ya Tapi ketua PM ini harus bertanggung jawab ini. Dan ini saya sangat setuju sekali ini kejagungan. Saya selalu pada kejagungan aku ya yang era sekarang ini ya tanggap, terbat, karena saya setuju daripada KPK kalau KPK kita ngajukan itu masih ribet ini dan itu ya mudah-mudahan kejagungan dari betul-betul kita melaporkan. Saya juga banyak melaporkan ya yang mafia-mafia hakim ya khususnya di Sidoarjo sampai sekarang itu mafianya masih gentayangan dan surat saya juga ditanggap lanjutkan oleh Mabes ya Baris Krim ya, sama kejagungan juga ya, tapi dari kejagungan agung ya, dari kejagungan tinggi Jawa Timur dan kejagungan di Sidoarjo belum ini pengadilan ini, hakim-hakim ini, ya kalau orang Jawa bilang ini, waduh, perkara yang seharusnya di NU, perkara bukan pemiliknya, perkara bukan apa itu diputus menang sampai BN sampai PT, sampai Kasasi ya ini ketahuan baru ini bahwa sudah terpaket gitu ya, jadi nanti buat Kasasi ini kalau saya bilang ini, ini hakim ini wakil Tuhan ya saya kasihan pada hati-hati hakim-hakim yang tidak bersalah ini oknum-oknum hakim ini kalau orang Jawa bilang ini ya, mohon maaf ini, kita bicara kasar ini karena putusan saudara ini nanti merusak citra lembaga pengadilan ya kita wajib ngomong jadi hakim masih banyak yang bagus-bagus ya kemarin dia datang ke PNTI ya, sudah ditemui langsung ya, sama Pak Taskus Pak Ahmad dikontekkan langsung sama Pak Prabowo Presiden waktu itu dan kunjangannya akan dinaikkan mudah-mudahan hakim ini ya, kami minta juga rekan-rekan kami ya pengacara, pokok itu ya jangan menjadi calung ya karena saudara itu disumpah hakim disumpah ya hakim disumpah pengacara disumpah ya jaksa pun juga disumpah polisi juga disumpah saya kira kalau ini jaksa nagung sama kepolisian ini menyatu nah, jadi tidak perlu KPK KPK sudah tidak perlu lagi karena kejaksaan itu punya provinsi di mana-mana ya punya kejaksaan tinggi punya di kabupaten dan kota lebih efektif ya anggarannya itu buat kejaksaan sama kepolisian tapi yang benar-benar serius seperti yang ditemukan ini namanya gratifikasi ya ayo, 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 Pak gue akan cerita oke, pohon oke, pohon pajaknya, Pak bagi, bagi, bagi bagi, bagi dua satu-satu, 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 satu-satu oke, Pak ayo, ayo, Pak lagi, lagi, lagi lagi, 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 lagi satu-satu, satu, 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 satu buah di sini oke, Pak ya ayo, si, tiba-tiba lagi, lagi, lagi lagi, lagi, lagi lagi, lagi, lagi dua-satu, satu, satu, buah di sini selamat menikmati selamat menikmati karena putusan saudara ini nanti merusak citra lembaga pengadilan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati